Intro Dalam upaya menciptakan kehidupan demokrasi yang bersih dan bermartabat, kantor staf kepresidenan mengadakan diskusi publik yang mengangkat tema pemilu, hoaks, dan penegakan hukum. Kasatkes Nusantara, Irjen Polgatot, Edi Pramono yang hadir sebagai narasumber pada diskusi publik tersebut, menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Polri bersama stakeholder terkait terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyebar berita hoaks yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Mari kita bersama-sama memerangi hoaks dan ujaran kebencian ini. Kita juga membuat kontra-kontra narasi yang menjelaskan bahwa ini adalah berita hoaks, berita penentu bagaimana. Kemudian juga disini kita menyampaikan kepada masyarakat, kalau dapat berita itu, kita tidak langsung kita share, tetapi kita klarifikasi dulu, kita tambahin dulu. Kemudian banyak lagi yang harus kita lakukan tentunya. Dan saya juga pernah menyampaikan, musulkan, ayo kita buat kalau perlu regulasi tentang ini. Regulasi apa? Terkait berita-berita hoaks secara kebencian ini. Itu tidak hanya mencintai tanggung jawab kita semua, tapi pemilik platform juga harus mempunyai tanggung jawab mereka. Turut hadir sebagian narasumber dalam diskusi publik tersebut, antara lain Dirjen Menkominfo, Niken Widiasuti, Direktur Kemenkubham Dahana, Dr. Imam Prasojo, dan Dr. Tulu Gina Setiawati, peneliti dari Universitas Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Dribalata TV, Salam Dribalata. Selamat menikmati.